Bab 536-540 Bab 536, Pertukaran Xiao Yan mengikuti Penatua Hao saat dia berjalan keluar dari gudang manajemen obat. Mereka berjalan perlahan sambil mengikuti jalan utama. Sesekali ada beberapa siswa yang melihat mereka berdua berjalan beriringan di sepanjang jalan. Kejutan melintas di wajah mereka. Penatua Hao selalu memandang yang lain dengan wajah dingin. Karena itu, orang lain takut dan menghormatinya. Mereka semua merasa sangat terkejut ketika mereka melihat bahwa dia terlibat dalam percakapan tersenyum dengan Xiao Yan. Selain terkejut, mereka tidak bisa tidak memandang Xiao Yan sedikit lebih serius. Semua orang dengan jelas mengetahui otoritas para sesepuh ini di Akademi Dalam. Jika seseorang tidak membuka mata mereka dan menyinggung mereka, sesepuh ini mungkin menemukan masalah. Xiao Yan tidak terlalu memperhatikan tatapan itu di sepanjang jalan. Karena Penatua Hao berada di sisinya, bahkan beberapa siswa yang mengenalinya dan ingin melangkah maju untuk mengeluarkan tantangan juga membebani situasi dan mundur. Oleh karena itu, itu menyelamatkan Xiao Yan dari banyak masalah. Penatua itu bernama Liu Ying, dia adalah Penatua penjaga menara dari tingkat kelima dari Menara Pemurnian Kilangit Berkobar. Gilirannya untuk beristirahat hari ini, oleh karena itu, kita bisa langsung pergi ke tempat tinggalnya. Penatua Hao memberitahu Xiao Yan beberapa hal yang terkait dengan Penatua itu di sepanjang jalan. Xiao Yan sedikit mengangguk saat mendengar ini. Kamu bisa langsung menyatakan tujuan kunjunganmu ketika kamu melihat orang itu. Meskipun temperamennya sedikit kuat, Anda tidak perlu takut padanya. Dia tidak akan melakukan apapun padamu. Xiao Yan tersenyum. Dia merenung sejenak sebelum bertanya, apakah Penatua Liu ini memiliki sesuatu yang dia sukai secara khusus. Xiao Yan secara alami perlu memenuhi keinginan Penatua jika dia ingin berhasil mendapatkan peringkat 6 Monster Core dari tangan orang lain. Apa yang dia suka, kau harus mengerti dengan jelas bahwa setelah mencapai kelas seperti kita, sangat sulit untuk memindahkan kita dengan barang-barang berharga biasa. Sebaliknya, beberapa hal yang dapat membantu kita dalam pelatihan kita memiliki daya tarik yang sangat besar bagi kita. Meskipun orang itu pelit, dia sangat terobsesi dengan pelatihan. Jika Anda dapat mengambil item yang akan menguntungkan pelatihannya, saya pikir dia harus tertarik. Penatua Hao menyuarakan pikirannya, sesuatu yang menguntungkan pelatihannya. Xiao Yan bergumam pelan, bolehkah saya tahu apa afinitas metode Qi yang dipraktikkan Penatua ini? Afinitas api, justru karena inilah emosinya sedikit kuat. Penatua Hao menjawab dan tersenyum. Afinitas api, Xiao Yan tersenyum dan sedikit mengangguk. Dia sekarang memiliki pemahaman kecil di dalam hatinya. Penatua Hao tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit terpana ketika dia melihat cara Xiao Yan. Apakah orang ini benar-benar mampu mengeluarkan sesuatu yang akan menggerakkan orang tua pelit itu? Betul sekali. Dia adalah seorang alkemis. Biasanya, dia seharusnya menyimpan beberapa harta. Saat mereka berdua berbicara di sepanjang jalan, mereka tanpa sadar telah mendekati wilayah bagian dalam Akademi Dalam. Tempat ini adalah kediaman sesepuh dan instruktur Akademi Dalam. Lingkungan itu tenang dan damai. Itu berkali-kali lebih baik daripada asrama siswa. Ini tidak aneh. Dengan kekuatan yang kuat dari sesepuh ini, perlakuan yang mereka terima secara alami bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan siswa seperti mereka. Mereka melewati hijau subur sebelum Elder Hao secara bertahap memperlambat langkahnya beberapa saat kemudian. Akhirnya, ia berhenti di sebuah rumah yang seluruhnya dibangun dari bambu hijau zamrut. Penatua Liu ini benar-benar tahu bagaimana menikmati dirinya sendiri. Xiao Yan tidak bisa tidak merasakan kejutan di hatinya ketika dia melihat rumah bambu ini. Penatua Hao di depannya telah mengangkat tangannya dan baru saja akan mengetuk pintu ketika suara yang kuat dan tidak sabar keluar dari balik pintu. Masuk saja jika kamu mau. Mengapa Anda perlu mengetuk pintu? Anda menyukai metode kuno ini? Tidak bisakah kamu lebih langsung? Xiao Yan tertawa pahit ketika mendengar kata-kata yang ditransmisikan dari dalam rumah. Baru pada saat itulah dia mengerti mengapa Penatua Hao menyuruhnya untuk secara langsung mengungkapkan tujuan kunjungannya. Jelas, ini adalah orang yang tidak sabar. Dia tidak akan menerima seseorang yang berbicara kepadanya secara tidak langsung. Penatua Hao tidak merasakan apa-apa seperti saat ini. Dia mendorong membuka pintu seolah-olah dia sudah terbiasa dan berjalan masuk sambil memegang senyum di wajahnya ketika dia berkata, Penatua Liu, saya telah membawa seseorang bersama saya dan saya khawatir Anda harus melihatnya. Siapa ini? Xiao Yan juga mengikuti Penatua Hao dan berjalan ke dalam rumah. Namun, dia secara kebetulan melihat seorang lelaki tua berjubah merah berjalan di dalam rumah. Pada saat ini, mata mengantuk lelaki tua itu masih agak buram. Tampaknya dia baru saja melarikan diri dari tidurnya. Dia berbicara sambil berjalan dan hanya mengangkat kepalanya ketika dia berada di depan rumah. Ketika tatapannya melayang ke arah pemuda yang penampilannya tidak jelas karena cahaya dari belakangnya, Penatua Liu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berkata, Berat, dari mana asalmu? Jangan bilang bahwa Anda telah diusir dari, menara pemurnian ki langit berkobar, oleh beberapa sesepuh dan ingin saya pergi dan memohon untuk Anda. Siswa Xiao Yan menyapa Penatua Liu. Xiao Yan tersenyum sedikit, maju selangkah dan berbicara dengan tangan ditangkupkan. Ah, ya, Xiao Yan. Xiao Yan yang mampu memperbaiki pil obat tingkat 5. Penatua Liu hanya menanggapi dengan suara acuh tak acuh pada awalnya. Lagi pula, dia telah melihat terlalu banyak siswa yang datang ke sini untuk memohon belas kasihan dan sudah terlalu malas untuk diganggu oleh keluhan mereka. Namun, dia sedikit terkejut setelah mendengar nama yang agak familiar itu. Tatapannya buru-buru beralih ke wajah Xiao Yan saat dia membuka mulutnya dan berbicara dengan terkejut. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia tidak menyangka bahwa statusnya sebagai seorang alkemis sangat berguna. Bahkan Penatua ini buru-buru mengubah ekspresinya ketika dia mendengar namanya. Keke, nama ini sangat terkenal. Duduk. Apa alasanmu mencariku? Penatua Liu tersenyum dan melambaikan tangannya ke arah Xiao Yan. Dia duduk di kursi sebelum kembali ke karakternya yang tidak sabar saat dia bertanya dengan nada mendesak. Xiao Yan memiringkan kepalanya sedikit ke arah Penatua Hao dan bertukar pandang dengannya saat mendengar ini. Yang terakhir merentangkan tangannya, menunjukkan bahwa Xiao Yan harus menangani hal-hal yang tersisa. Xiao Yan tanpa daya mengangguk dan merenung sejenak. Dia menggunakan beberapa kebijaksanaan dalam kata-katanya sebelum dia tersenyum dan berkata, Kali ini, saya datang untuk mencari Penatua Liu terutama karena saya kecil ini saat ini kekurangan sesuatu. Secara kebetulan, Penatua Liu memiliki benda ini. Xiao Yan pasti akan memberikan hadiah besar jika Penatua Liu berjanji untuk menukar barang ini dengan aku kecil. Petik 2. Kekurangan sesuatu. Penatua Liu sedikit terkejut. Ekspresinya tidak berubah saat dia meletakkan cangkir teh di tangannya dan berkata, Ada apa? Katakan padaku. Saya tidak akan menolak selama itu bukan barang yang sangat berharga. Petik 2. Rakasa Inti Afinitas Air Peringkat 6. Xiao Yan menyebutkan dengan santai. Retakan. Kata-kata Xiao Yan baru saja. Terdengar ketika cangkir teh di tangan Penatua Liu di depannya tidak bisa menahan peningkatan kekuatan yang tiba-tiba. Dengan suara yang jernih, itu berubah menjadi tumpukan pecahan. Asteris batuk asteris. Penatua Hao terbatuk pelan di samping. Orang ini benar-benar memandang hal itu sebagai hidupnya. Tampaknya akan sangat sulit bagi Xiao Yan untuk mendapatkannya kali ini. Huff! Orang yang suka bergosip secara acak ini adalah orang yang memberitahumu bahwa aku memiliki peringkat 6 monster core kan? Penatua Liu menghapus jejak air di tangannya dan menatap Penatua Hao. Meskipun tetua pertama diam-diam memberitahu mereka untuk menjaga Xiao Yan, mereka tidak perlu menjaganya sedemikian rupakan. Monster core peringkat 6 adalah hal yang langka tidak peduli bagaimana seseorang menempatkannya. Terlebih lagi, benda ini adalah sesuatu yang dia dapatkan setelah mempertaruhkan nyawanya saat itu. Bagaimana dia bisa dengan mudah memberikannya kepada orang lain? Saya akan secara terbuka memberitahu Anda bahwa saya tidak akan memberikan peringkat 6 monster core kepada siapapun. Anda seharusnya tidak menyianyiakan usaha Anda. Dalam upaya untuk menghilangkan pikiran Xiao Yan ini, kalimat pertama Penatua Liu sangat tegas. Penatua Hao menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tampaknya tidak ada banyak harapan untuk cara hari ini. Keke, Penatua Liu, monster core peringkat 6 mungkin memang berharga, tetapi itu bukan sesuatu yang benar-benar tidak memiliki harga. Anda berlatih metode ki-afinitas api. Monster core afinitas air seperti itu tidak memiliki manfaat sedikitpun bagi Anda. Satu-satunya alasan Anda menolak saya tanpa berpikir adalah karena Anda khawatir saya tidak dapat mengambil sesuatu yang benar-benar akan menarik Penatua Hao, bukan? Xiao Yan tidak merasa sedih hanya karena sikap tegas Elder Liu. Dia tersenyum sedikit sebelum berbicara dengan lambat. Penatua Liu memutar matanya tetapi tidak menjawab. Magical bis peringkat 6 adalah sesuatu yang bahkan saat ini dia tidak bisa kalahkan. Meskipun dia memandang monster core peringkat 6 ini sebagai harta karun, dia bukan orang bodoh yang memeluknya sampai usia tuanya. Inti monster ini mungkin memiliki energi yang kuat tetapi itu adalah semacam energi liar dan kekerasan yang belum disempurnakan. Tubuh manusia tidak akan mudah menyerapnya. Oleh karena itu, dia secara alami tidak akan menolak jika ada seseorang yang mampu mengambil sesuatu yang akan menggerakkannya untuk menukarnya. Namun, dengan usia Xiao Yan di depannya, Penatua Liu benar-benar kesulitan mempercayai betapa berharganya benda yang bisa dia ambil. Penatua Liu juga harus tahu bahwa inti monster peringkat 6 ini tidak dapat banyak berguna di tanganmu. Oleh karena itu, itu akan menjadi pilihan terbaik untuk menukarnya dengan sesuatu. Penatua tidak perlu keras kepala. Mengapa Anda tidak membuka mulut Anda dan memberi tahu saya apa yang Anda inginkan? Jika Xiao Yan memilikinya, secara alami aku akan mengeluarkannya. Xiao Yan berbicara dengan lembut. Hei, kataku, kamu seharusnya tidak terlalu kuno. Meskipun Xiao Yan masih muda, mungkin ada lebih banyak harta pada dirinya daripada kamu. Tidak akan ada lagi toko ini setelah kamu melewati desa ini. Penatua Hao mengipasi api di sampingnya. SL, tidak akan ada lagi toko ini setelah Anda melewati desa ini. Artinya tidak akan ada lagi kesempatan ini setelah Anda melewatkannya. Wajah Penatua Liu berganti-ganti antara hijau dan putih. Beberapa saat kemudian, wajahnya yang tegang akhirnya rileks. Dia menggosok hidungnya dan berkata, Itu mungkin jika kamu ingin menukar monster korp peringkat 6 ini dari tanganku selama kamu memberiku Dou Ling Pil. Pil Dou Ling, apakah kamu tidak memiliki mulut singa, orang tua yang tidak akan mati? Penatua Hao di samping segera melompat ketika suara Penatua Liu terdengar. Yang pertama melebarkan matanya dan memarahi, itu adalah pil obat tingkat 6. Bagaimana Xiao Yan bisa memperbaikinya dengan kekuatannya saat ini? Apakah kamu tidak mempersulit orang lain? Penatua Liu memukul bibirnya dan mengabaikannya. Dia hanya menggunakan tatapannya untuk melihat Xiao Yan. Xiao Yan sedikit mengernyit. Jarinya dengan lembut mengetuk permukaan meja. Itu lama kemudian sebelum dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Saya memang tidak bisa mengeluarkan, pil Dou Ling, ini. Penatua Liu segera kecewa ketika dia mendengar ini. Dia melambaikan tangannya dengan putus asa dan berkata, Silakan pergi jika Anda tidak memilikinya. Namun, Xiao Yan tersenyum. Dia menjentikan jarinya dengan lembut pada cincin penyimpanannya. Segera, biji teratai berwarna hijau seukuran ibu jari muncul di telapak tangannya. Benih teratai berwarna hijau baru saja muncul ketika energi panas berapi-api yang kuat bergema di dalam ruangan. Xiao Yan tersenyum dan berbicara sambil menatap Penatua Liu, yang telah berdiri tegak dalam sekejap. Saya pikir Penatua Liu mungkin tertarik pada hal ini. Bab 537 memperolehnya. Biji teratai berwarna hijau tergeletak diam-diam di tangan Xiao Yan memancarkan cahaya redup. Meskipun cukup kecil, energi panas yang kuat yang dikandungnya menyebabkan bahkan wajah Penatua Liu dan Penatua Hao dipenuhi dengan kejutan. Biji teratai berwarna hijau ini adalah item tambahan yang ditemukan Xiao Yan saat mencari, api inti teratai hijau, di Gurun Grit Tager, benih teratai api tanah. Benih teratai api jenis ini diaglomerasi dan terbentuk dari energi afinitas api setelah waktu yang lama. Oleh karena itu, sangat bermanfaat bagi mereka yang mempraktikkan afinitas api doki. Saat itu, Xiao Yan telah memperoleh total 11 benih teratai api tanah. Dia telah menghonsumsi satu sendiri. Oleh karena itu, dia hanya memiliki 10 dari mereka. Kembali ketika Xiao Yan baru saja mendapatkan benih teratai api, Yao Lao telah memberitahunya bahwa dia harus mencoba yang terbaik untuk menghindari mengungkapkannya di depan orang lain. Jika tidak, dia mungkin berakhir dengan banyak masalah tanpa alasan lain selain gairah keserakahan orang lain. Hal yang berbeda sekarang, saat ini, Xiao Yan bukan lagi dosi kecil seperti dulu. Ada juga banyak kartu truf yang dia miliki sekarang. Bahkan jika dia menghadapi seorang elit doang, Xiao Yan akan bisa mundur dengan utuh. Selain itu, dia saat ini berada di Akademi Dalam, dan tidak perlu khawatir bahwa sesepu ini akan diam-diam menyerangnya hanya karena mereka menginginkan barang-barangnya. Suasana di dalam ruangan itu sunyi. Fluktuasi energi yang sedikit panas tampaknya telah menciptakan angin panas yang samar di dalam ruangan. Mata Penatua Liu menatap langsung ke benit ratai api tanah. Cahaya di matanya tumbuh semakin intens. Jika dia mampu menyerap semua energi yang kuat ini, kemungkinan kekuatannya, yang sudah lama tidak melihat gerakan apapun, akan sekali lagi mendapatkan kemajuan. Dia menghela nafas berat di dalam hatinya. Benar-benar tidak terduga bahwa Xiao Yan benar-benar bisa mengeluarkan harta karun seperti itu. Meskipun, benit ratai api tanah, ini tidak memiliki daya tarik sebesar. Pil Dou Ling, di mata Dou Wang, Penatua Liu juga mengerti dengan jelas bahwa kecuali dia bertemu pengisap sejati, itu akan sangat sulit baginya untuk menukar Dou Ling Pil dari tangan alkemis lain dengan peringkat 6 Monster Core ini. Persyaratan pertukaran yang dia sebutkan sebelumnya sama seperti yang dijelaskan Penatua Hao sebelumnya. Asteris batuk-asteris, suara batuk lembut tiba-tiba terdengar, menyebabkan kedua sesepuh, yang turun ke keheningan untuk pulih. Mereka saling bertukar pandang, dan memberikan senyum canggung. Penatua Liu batuk, kering. Tatapannya sebagian membayangi tangan Xiao Yan saat dia mempelajarinya. Wajahnya yang awalnya agak cekung memiliki senyum tambahan, bolehkah saya tahu benda apa yang ada di tanganmu ini? Ini adalah biji teratai yang terbentuk dari koagulasi api inti. Itu adalah sesuatu yang aku dapatkan dengan keberuntungan. Dikabarkan bahwa dibutuhkan setidaknya 100 tahun agar biji teratai seperti itu terbentuk. Xiao Yan tersenyum. Karena tidak ada yang mengenalinya, pihak lain akan tercengang bahkan jika dia mengatakan butuh seribu tahun. Oh, Penatua Liu mengangguk sedikit. Kulit di wajahnya berkedut sedikit, merasa tidak yakin apakah dia harus mempercayainya. Apa yang Anda katakan, Penatua Liu, benih teratai api tanah, ini mungkin tidak sebanding dengan pil douling, tetapi ini juga merupakan barang yang sangat langka. Selain itu, ia bahkan memiliki energi afinitas api murni. Saya khawatir manfaatnya bagi Anda jauh lebih banyak daripada apa yang dapat dibandingkan dengan monster kor afinitas air peringkat 6 itu. Xiao Yan tersenyum dan berkata, Penatua Hao mengjilat mulutnya. Ekspresinya dipenuhi dengan keraguan dan keraguan. Meskipun, benih teratai api tanah, ini langka, dia benar-benar merasa sulit untuk hanya menyerahkan monster kor peringkat 6 yang paling berharga untuk ditukar dengannya dalam waktu singkat ini. Jarinya mengetuk meja dan ekspresi wajahnya berubah-ubah. Itu lama kemudian sebelum dia perlahan berbicara, saya akan kalah jika inti monster peringkat 6 saya ditukar hanya dengan satu benih teratai api tanah. Dia tiba-tiba membanting meja di akhir kata-katanya dan berkata, jika kamu mengambil benih teratai api tanah, yang lain, aku akan menahan rasa sakit di hatiku dan menyerahkan peringkat 6 monster kor ini kepadamu. Wajah Penatua Hao berkedut ketika dia mendengar kata-kata ini di samping. Namun, dia tidak membuka mulutnya untuk menyelah. Sebaliknya, dia hanya menggunakan tatapannya untuk melirik Xiao Yan, tampak menunggu keputusannya. Xiao Yan sedikit mengernyit. Benih teratai api tanah, ini sangat langka. Dia tidak mau mengkonsumsinya kecuali itu adalah saat yang kritis. Ini karena dia tidak yakin apakah dia akan membutuhkannya ketika dia ingin memperbaiki beberapa pil obat tingkat tinggi di masa depan. Hal-hal ini hanya terbentuk di tempat, Green Lotus Core Flame lahir. Namun, berapa banyak tempat di dunia ini yang bisa menemukan Green Lotus Core Flame? Oleh karena itu, dia pada dasarnya akan kehilangan satu, benih teratai api tanah setiap kali dia menggunakannya. Itu sudah menjadi batasnya sekarang karena dia telah mengambil satu pil untuk ditukar dengan monster kor peringkat 6 Elder Liu. Ini akan menjadi giliran Xiao Yan untuk merasakan sakit jika dia menambahkan satu lagi. Ah, untungnya aku hanya mendapatkan satu, benih teratai api tanah. Penatua Liu, Anda benar-benar mempersulit saya jika Anda ingin saya menambahkan yang lain. Xiao Yan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia perlahan menarik telapak tangannya dan menyimpan, benih teratai api tanah. Dari kelihatannya, dia sebenarnya memiliki niat untuk menghentikan transaksi ini. Kecemasan melintas di mata Penatua Liu ketika dia melihat tindakan Xiao Yan. Dia dengan paksa menekan dorongan di dalam hatinya saat dia memberi Xiao Yan senyuman yang kuat dan berkata, anak kecil, benih teratai api tanah, ini mungkin langka, tetapi kamu juga harus dengan jelas menyadari nilai dari monster peringkat 6 inti. Berapa banyak orang yang berani menempatkan niat mereka pada binatang ajaib yang dapat bersaing dengan Dou Huang Elite. Dengan pengecualian tetua pertama, inti monster peringkat 6 di tanganku ini mungkin satu-satunya di antara banyak tetua Akademi Dalam. Petik 2, arti dari kata-kata ini tidak diragukan lagi secara diam-diam. Mengingatkan Xiao Yan bahwa hanya dia sendiri yang memiliki peringkat 6 monster core di tangannya dalam Akademi Dalam ini. Jika Xiao Yan tidak bertukar dengannya, yang pertama mungkin berakhir dengan tangan kosong. Saya juga ingin. Sayangnya, saya tidak dapat membayar harga yang diinginkan penatua. Meskipun penatua Liu menyembunyikan kecemasannya dengan cukup baik, karakter aslinya tidak cocok untuk menyembunyikan perasaannya seperti itu. Oleh karena itu, Xiao Yan, yang duduk di sisi yang berlawanan, dapat dengan jelas memahami utas emosi ini. Segera, dia tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya. Di permukaan, bagaimanapun, dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar berdiri perlahan dan menyimpan, benih teratai api tanah, kembali ke cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya ke arah penatua Liu sebelum berbicara dengan penatua Hao di sampingnya dengan senyum pahit. Penatua Hao, ayo pergi. Ah, lupakan saja. Tidak apa-apa bahwa Anda tidak dapat menukarnya. Nanti, saya akan membantu Anda bertanya dengan penatua pertama. Penatua Hao menganggup tanpa daya saat dia berdiri dan berbicara dengan Xiao Yan. Mata penatua Liu, yang duduk di sampingnya, berkedut setelah mendengar ini. Dia sedikit marah saat dia diam-diam mengutuk. Ketika dia melihat bahwa Xiao Yan telah berbalik dan hendak pergi, dia akhirnya tidak dapat menahannya lagi. Dia buru-buru berdiri dan berkata, teman kecil Xiao Yan, jangan terburu-buru untuk pergi. Kita bisa terus berdiskusi. Langkah kaki Xiao Yan berhenti sejenak. Hatinya akhirnya menghela nafas lega ketika dia mendengar penatua Liu membuka mulutnya. Dia menoles sedikit, hanya untuk melihat senyum di wajah Elder Hao dan langsung terkejut. Penatua Hao benar-benar memahami sikap tidak sabar penatua Liu. Karena itu, dia telah mengipasi nyala api. Xiao Yan melemparkan tatapan terima kasih kepada penatua Hao. Baru kemudian dia berbalik dan berbicara dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya, penatua Liu, bukan karena aku tidak mau bertukar tetapi aku benar-benar tidak dapat mengeluarkan benih teratai api tanah. Kedua, wajah penatua Liu berubah sedikit merah. Dia ingin mendapatkan benih teratai api tanah itu, tetapi merasa sakit hati atas nilai peringkat 6 monster core. Dia menjadi agak diam segera. Setelah berjuang dengan cara ini untuk sementara waktu, dia akhirnya menghela nafas dengan putus asa dan berkata, tidak apa-apa kalau kamu tidak menambahkan benih teratai api tanah lagi. Namun, Anda harus berjanji satu hal kepada saya. Petik 2, Apa itu? Xiao Yan bertanya dengan hati-hati. Bantu aku memperbaiki satu, pil kekuatan naga. Penatua Liu menghela nafas. Dia tidak puas hanya dengan mengambil satu, benih teratai api tanah. Karena itu, dia pasti harus mendapatkan sesuatu yang lain. Hanya dengan begitu hatinya akan seimbang. Menyempurnakan, Dragon Strength Pil, Iya. Xiao Yan bersuka cita di dalam hatinya ketika dia mendengar ini. Namun, di permukaan, dia ragu-ragu sejenak sebelum berbicara, baiklah. Namun, menurut aturan, Penatua Liu harus menyiapkan sendiri bahan untuk penyempurnaan. Kamu, kamu pelit. Penatua Liu segera meniup janggutnya dengan agak marah saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Namun, setelah mengutup keras, dia tiba-tiba menjadi putus asa. Dengan lambayan tangannya, dia berkata, Baiklah, saya akan menyiapkan bahan obatnya sendiri, sendiri. Anak kecil, kamu sedikit terlalu pelit. Tidak bisakah seorang anak muda menjadi sedikit lebih murah hati. Saya tidak bisa sedikit lebih murah hati dalam hal ini. Bahkan saya sendiri tidak dapat mengumpulkan semua bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki, pil kekuatan naga, di mana saya akan menemukannya untuk membantu Anda memperbaikinya. Xiao Yan bergumam di dalam hatinya. Pil kekuatan naga, yang dia berikan kepada Penatua Hao disempurnakan dari bahan obat yang telah disiapkan sendiri oleh yang terakhir. Meskipun bahan obat ini tidak dapat dibandingkan dengan benih teratai api tanah, mereka masih cukup langka. Kemungkinan dia harus membuang banyak waktu jika dia pergi dan mencari mereka sendiri. Sebuah cahaya berkedip dari cincin penyimpanan di tangan Elder Liu. Tubuh kristal berwarna biru seukuran kepalan tangan muncul di tangannya. Mengikuti kemunculan kristal berwarna biru, ruangan yang semula kering segera menjadi agak segar dan sejuk serta sedikit lembab. Penatua Liu menggosok tubuh kristal biru ini yang bentuknya tidak seragam, tidak mau berpisah dengannya. Sesaat kemudian, dia mengatupkan giginya dan dengan lembut meletakkannya di atas meja. Dia berkata, Ah, ambil, ambil. Mata Xiao Yan menatap tajam pada kristal berwarna biru di atas meja. Cahaya kecil yang dipancarkannya lembut dan tidak menusuk mata. Seseorang bahkan bisa samar-samar mendengar suara gelombang kecil beresonansi dari tubuh kristal. Sebuah keganasan naik diam-diam di dalam hati Xiao Yan. Ekspresinya tidak berubah saat dia melangkah maju. Dia memegangnya di tangannya di bawah tatapan Penatua Liu yang sangat menyakitkan. Hanya setelah dia merasakan energi afinitas air yang kuat seperti sungai yang begelombang, dia menghela nafas lega dan tampaknya telah dibebaskan dari beban berat. Dia akhirnya mendapatkan hal terakhir yang dia butuhkan untuk memperbaiki, pil roh tanah. Ke-ke, Penatua Liu. Anda dapat menyimpan, benih teratai api tanah, ini terlebih dahulu. Adapun, pil kekuatan naga, saya akan membantu Penatua memperbaikinya setelah Anda mengirim bahan obat yang telah Anda kumpulkan ke gerbang pan. Xiao Yan dengan cepat menyimpan monster kor afinitas air peringkat 6 ke dalam cincin penyimpanannya sebelum tersenyum dan dengan hormat menyerahkan, benih teratai api tanah di tangannya kepada Penatua Liu. Penatua Liu menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Dia mengambil, benih teratai api tanah, ini. Hanya setelah merasakan energi afinitas api yang sangat besar di dalamnya, ekspresinya menjadi sedikit lebih baik. Dia mengeluarkan suara, air, yang samar sebelum melambaikan tangannya ke arah Xiao Yan dan Penatua Hao. Xiao Yan tahu bahwa Penatua Liu pasti dalam suasana hati yang buruk saat ini. Karena itu, dia tidak berani terus tinggal di sini. Dia diam-diam tertawa di dalam hatinya sebelum bertukar pandang dengan Penatua Hao. Mereka berdua pergi dengan anggota badan yang terasa ringan, meninggalkan Penatua Liu, yang ekspresinya berganti-ganti antara kegembiraan dan rasa sakit saat dia memegang, benih teratai api tanah. Yang terakhir sendirian di kamar, merasakan perasaan konflik. Bab 538, memurnikan pil roh tanah. Xiao Yan dan Penatua Hao saling bertukar pandang saat mereka berjalan keluar dari kamar Penatua Liu. Keduanya tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Penatua Hao, saya benar-benar harus berterima kasih banyak kali ini. Xiao Yan berjalan sedikit lebih dekat dan dengan lembut berkata, pasti akan ada hadiah untukmu di masa depan. Keke, ini hanyalah masalah kecil. Telinga kita akan sedikit lebih tenang sekarang karena orang itu telah kehilangan hal yang dia banggakan di depan kita. Penatua Hao melambaikan tangannya. Namun, dari ekspresinya, kata-kata Xiao Yan masih membuatnya cukup bahagia. Lagi pula, dia sudah memiliki niat untuk berteman dengan Xiao Yan setelah menyaksikan keterampilan penyempurnaan yang terakhir. Dia sudah cukup senang bisa mendapatkan alkemis tingkat 5 untuk berhutang budi padanya yang tidak besar maupun kecil. Mereka berdua mengobrol dan tertawa saat mereka berjalan keluar dari area tenang tempat para sesepu tinggal. Keduanya berpisah di sebuah pertigaan jalan. Penatua Hao harus kembali untuk menjaga gudang obat, dan Xiao Yan harus kembali ke gerbang pan. Xiao Yan berdiri di jalan bercabang dan menatap punggung Penatua Hao yang telah menghilang. Dia menghela nafas panjang, dan kegembiraan di dalam hatinya tanpa sadar muncul di wajahnya. Sekarang dia telah sepenuhnya mempersiapkan semua hal yang dia butuhkan, yang tersisa hanyalah penyempurnaan. Namun, pil roh tanah adalah pil obat tingkat 6. Dengan kekuatannya saat ini, dia hanya bisa memperbaiki beberapa pil obat tingkat 5 yang umum. Dia bahkan tidak perlu repot memikirkan pil obat tingkat 6. Oleh karena itu, kemungkinan Yao Lao perlu bertindak untuk memperbaiki pil roh tanah. Sekarang, kita dikejar waktu. Tidak ada yang tahu kapan, Fallen Heart Flame akan meletus. Oleh karena itu, yang terbaik adalah memperbaiki pil roh tanah. Ini sesegera mungkin. Suara Yao Lao juga diam-diam terdengar di dalam hati Xiao Yan sementara Xiao Yan sedang berpikir keras. Xiao Yan mengangkat kepalanya sedikit. Dia menatap area sepi di sekitarnya dan menganggupkan kepalanya tanpa meninggalkan jejak. Langkah kakinya berjalan menuju area di mana, gerbang pan, berada saat dia dengan lembut bertanya dalam hatinya, kalau begitu, kapan guru berniat untuk bertindak. Yang terbaik adalah kita melakukannya selama beberapa hari ke depan ini. Yao Lao menyuarakan pikirannya, kamu harus istirahat dulu selama 1 hingga 2 hari. Setelah itu, kita harus masuk jauh ke dalam pegunungan sekali lagi. Beberapa fenomena yang tidak biasa terjadi di langit saat menyempurnakan pil obat tingkat 6. Selain itu, pil roh tanah ini dapat dianggap sebagai yang teratas bahkan dalam pil obat tingkat 6. Oleh karena itu, mungkin ada gerakan yang cukup besar. Karena itu, kita pasti akan terekspos jika kita memperbaikinya di Akademi Dalam. Xiao Yan menganggupkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia mengerti. Dia diam-diam merenung sejenak di dalam hatinya sebelum dia secara bertahap mempercepat langkahnya. Beberapa saat kemudian, dia muncul di luar, gerbang pan. Mungkin karena saat ini malam, tapi orang-orang yang menunggu di tempat ini untuk menantangnya telah menghilang. Hal ini menyebabkan Xiao Yan untuk menyelamatkan masalah diam-diam terbang lagi. Dia mengatur jubahnya sebelum secara terbuka masuk melalui pintu masuk utama. Xiao Yan menghabiskan dua hari berikutnya berlatih dengan tenang di dalam gerbang pan. Dia tidak memasuki menara pemurnian kil langit berkobar. Selain itu, tidak ada masalah yang terjadi di dalam gerbang pan selama dua hari ini. Saat ini, penjualan pil obat oleh Pans Geth mendominasi 70 persen pasar akademi. Semakin banyak siswa yang lebih tua juga ingin masuk setelah mendengar nama gerbang pan. Selain itu, jumlah alkemis di gerbang pan meningkat dari tiga asli menjadi enam saat ini setelah periode seleksi yang ketat. Oleh karena itu, kecepatan pemurnian pil obat juga meningkat cukup banyak. Saat ini, kekuatan gerbang pan sudah menjadi faksi yang cukup untuk menyaingi beberapa faksi tingkat atas di akademi dalam di bawah dukungan energi api yang kuat. Terlebih lagi, dua orang kuat yang telah mencapai kekuatan bintang tiga douling akhirnya bergabung dengan gerbang pan karena daya tarik sistem penghargaan dan hukuman yang telah disiapkan Sun Er dan yang lainnya. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan Xiao Yan. Oleh karena itu, gerbang pan saat ini memiliki tiga douling elit jika kedua douling ini dimasukkan. Lineup ini menyebabkannya memiliki kualifikasi untuk benar-benar menjadi faksi tingkat atas. Apalagi di bawah dukungan keuangannya yang kuat, seseorang yang mampu menjadi anggota, Pans Get, sudah memiliki modal untuk dibanggakan kepada orang-orang di sekitarnya. Gerbang pan saat ini berbeda seperti awan di langit. Dan lumpur di tanah jika dibandingkan dengan gerbang pan yang dibentuk dari siswa baru setengah tahun yang lalu. Dengan mampu mengubah faksi biasa-biasa saja menjadi faksi yang kuat dalam waktu setengah tahun, nama Xiao Yan juga mulai menyebar di akademi dalam dengan cara yang semakin keras. Meskipun dia hanya berada di peringkat 34D, peringkat kuat, reputasinya cukup untuk mengejar para ahli top di 10 besar. Xiao Yan akhirnya mengakhiri retret pelatihannya pada hari ketiga. Dia telah dengan kuat menstabilkan kekuatannya di level bintang 1 douling hari ini. Selain itu, doukinya juga meningkat cukup signifikan karena dia memurnikan pil obat beberapa kali. Menurut kecepatan ini, dia tidak perlu banyak waktu untuk masuk ke puncak bintang 1 douling. Xiao Yan berjalan ke bawah setelah keluar dari kamarnya. Dia melihat sosok hujia di dalam aula, dan merasakan ki yang jauh lebih kuat darinya. Xiao Yan mengerti bahwa dia benar-benar mendapat manfaat dari kemalangannya karena terluka kali ini, memungkinkannya untuk menerobos ke tingkat bintang 9 da douxi. Dengan bakat pelatihannya, dia mungkin tidak membutuhkan banyak waktu sebelum dia benar-benar melakukan terobosan untuk menjadi seorang douling. Pada saat itu, gerbang pan, akan memiliki tambahan douling. Oh tidak, seharusnya dua lagi. Dia tidak boleh mengecualikan Wu Hao yang gila pertempuran itu. Dengan cara dia bertarung dengan gila setiap hari di arena pertarungan, Xiao Yan menduga bahwa yang terakhir mungkin akan memasuki kelas douling lebih awal dari hujia. Xiao Yan berjalan ke aula dan dengan sembarangan makan sarapan. Dia secara singkat memberitahu Sun Er bahwa dia perlu sekali lagi memasuki pegunungan yang dalam kali ini. Yang terakhir juga merasa agak terkejut ketika dia mendengar bahwa Xiao Yan akan kembali setelah baru saja kembali selama beberapa hari. Namun, dia merasa sulit untuk mengatakan apapun untuk menghentikan Xiao Yan ketika dia melihat ekspresi seriusnya. Yang dia lakukan hanyalah menganggupkan kepalanya dengan patuh. Pergi, hati-hati, aku akan mengurus, gerbang pan. Sun Er berkata dengan senyum lembut ketika dia melihat Xiao Yan berdiri dan bersiap untuk pergi setelah makan sarapannya. Ai, kalian semua telah bekerja sangat keras. Saya akan kembali setelah beberapa hari kali ini. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk pada Sun Er dan Hu Jia. Dia membuka pintu dan sinar matahari yang menusuk mata menyebabkan dia menyipitkan matanya. Segera, dia tersenyum dan dengan bangga berjalan keluar. Xiao Yan berlari ke pintu keluar Akademi Dalam setelah meninggalkan gerbang pan. Hanya setelah meninggalkan Akademi Dalam, dia mencari lokasi terpencil. Setelah itu, dia memanggil sayap awan ungu dan dengan cepat naik ke udara. Tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang dengan cepat terbang ke pegunungan yang dalam. Xiao Yan mengepakkan sayap awan ungu dan terbang selama hampir satu jam. Setelah dia tahu bahwa dia sudah memasuki wilayah tengah pegunungan, dia perlahan-lahan melambat. Dia menghabiskan setengah jam mencari puncak gunung terjal yang lebarnya hanya beberapa puluh kaki sebelum perlahan turun. Beberapa puncak gunung ini hampir sepenuhnya vertikal. Jika seseorang tidak meminjam bantuan sayap, mustahil untuk mendaki ke puncaknya tanpa dukungan dari doki yang kuat. Selain itu, ada beberapa puncak gunung yang lebih tinggi berdiri di sekitarnya. Secara kebetulan mereka menutupi puncak gunung kecil ini di dalam pepohonan hijau subur yang sangat besar. Sosok Yao Lao langsung hanyut saat Xiao Yan mendarat di puncak gunung kecil ini. Yang pertama mengamati sekelilingnya sebelum mengangguk dengan puas. Kamu seharusnya tidak terlalu jauh saat aku menyempurnakan, pil roh tanah. Anda perlu hati-hati mengamati metode pemurnian saya. Meskipun Anda dapat sangat dicari dimanapun Anda diberikan keterampilan penyempurnaan obat Anda saat ini, Anda masih memiliki kesenjangan yang sangat besar jika dibandingkan dengan Grandmaster Alchemist Sejati. Yao Lao berbicara dengan Xiao Yan dengan serius. Iya, Xiao Yan buru-buru mengangguk saat mendengar ini. Mampu mengamati Grandmaster Alchemist yang memurnikan pil obat adalah sesuatu yang mungkin ditemui seseorang, tetapi tidak dapat diharapkan. Itu memiliki manfaat yang sangat besar baginya. SL, sesuatu yang mungkin ditemui, tetapi tidak dapat diharapkan, artinya jika seseorang beruntung, ia akan menemukannya. Jika tidak, seseorang tidak akan mendapatkan kesempatan terlepas dari seberapa besar keinginan mereka. Tentu saja, Anda harus menjaga jarak dari fenomena tidak wajar ketika pil terbentuk. Kalau tidak, akan merepotkan jika Anda tidak sengaja terluka. Yao Lao duduk bersila di rumput saat dia mengingatkan. Xiao Yan mengangguk sekali lagi. Keluarkan bahan obatnya. Ekspresi Yao Lao berangsur-angsur menjadi serius saat dia menghembuskan napas dalam-dalam dan menginstruksikan. Xiao Yan dengan cepat mengeluarkan beberapa bahan obat yang sangat langka dari cincin penyimpanannya ketika dia mendengar instruksi Yao Lao. Dia menempatkan mereka secara teratur di depannya. Dalam sekejap, aroma obat yang kaya menutupi puncak gunung kecil ini. Ketika seseorang menarik napas dalam-dalam, itu menyebabkan seseorang merasa santai dan bahagia. Tatapan Yao Lao perlahan menyapu beberapa bahan obat. Dia mengangguk sedikit sebelum melambaikan tangannya ke arah Xiao Yan. Cincin hitam tua kuno di tangan yang terakhir segera terlepas secara otomatis. Akhirnya, itu melayang di depan Yao Lao. Cincin berwarna hitam bersinar dan berkedip. Segera, kuali obat hitam gelap setinggi lima kaki tiba-tiba muncul. Seluruh tubuh kuali obat hitam gelap memiliki garis api aneh yang dicat di atasnya. Sepintas, nyala api itu tampaknya memiliki kecerdasan. Mereka bergoyang sedikit tampak seperti makhluk hidup. Munculnya kuali obat ini menyebabkan mulut Xiao Yan lebih banyak mengeluarkan air liur. Saat itu, dia telah melihat Yao Lao memanggilnya sebelumnya. Namun, dia pada dasarnya adalah seorang pemula saat itu. Bagaimana dia bisa dengan susah payah menyadari betapa berharganya kuali obat ini di dunia alkemis? Setan hitam, cek-cek. Kapan saya bisa mendapatkan salah satu kuali obat yang ada di peringkat kuali surgawi ini? Tatapan Xiao Yan kabur saat dia melihat kuali obat hitam gelap ini dengan aura yang luar biasa. Nada suaranya dipenuhi dengan keinginan saat dia berbicara. Kuali obat yang dia gunakan di masa lalu benar-benar tumpukan sampah jika dibandingkan dengan setan hitam ini. Yao Lao menatap mata Xiao Yan yang bersinar itu dan menggelengkan kepalanya, tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia berkata, kuali obat jenis ini yang berada di peringkat dalam, peringkat kuali surgawi, memiliki beberapa spiritualitas. Selain itu, saya juga telah menerapkan jejak spiritual pada setan hitam ini. Saat ini, Anda tidak dapat menggunakannya. Saya akan dapat menghapus jejak spiritual setelah saya memiliki tubuh yang dapat menampung roh. Anda akan dapat menggunakannya secara acak pada saat itu. Petik 2 Xiao Yan tertawa konyol. Baik, penyempurnaan akan segera dimulai. Anak kecil, jangan terganggu. Yao Lao tertawa. Wajahnya berangsur-angsur menjadi serius. Jelas betapa seriusnya dia terhadap penyempurnaan ini melalui tindakannya memanggil setan hitam untuk memperbaiki pil obat. Cakar elang yang keriput seperti tangan ilusi terjulur sedikit. Segera, sekelompok api putih tebal muncul entah dari mana. Suhu di sekitarnya sangat menurun saat nyala api putih tebal muncul. Meskipun suhu telah menurun, nyala api naik lebih intens. Dua persepsi yang benar-benar berlawanan menyebabkannya tampak sangat aneh. Yao Lao melambaikan tangannya. Api putih tebal langsung menyerbu ke dalam kuali obat. Dalam sekejap, api intens yang mengamuk muncul dari dalam kuali. Pada saat ini, penyempurnaan, pil roh tanah, tingkat 6 telah resmi dimulai. Bab 539, Kehebohan Aktifitas. Api berwarna putih pekat sebagian terlihat di antara naungan hijau puncak gunung hijau subur, seperti api hantu. Ekspresi Yao Lao serius saat dia melihat nyala api putih pekat yang naik dengan cepat di dalam kuali obat. Karena kualitas kuali, setan hitam, yang sangat luar biasa, langkah awal pemanasan kuali ini membutuhkan sedikit lebih lama dibandingkan dengan kuali biasa lainnya. Namun, keterampilan penyempurnaan obat Yao Lao dan tingkat kendalinya atas, api dingin tulang, secara alami memungkinkannya untuk melepaskan waktu tambahan yang dibutuhkan ini. Oleh karena itu, tangan Yao Lao melambai pada beberapa bahan obat di tanah di depannya setelah api layu selama hampir 1 menit. Segera, Flame Corganoderma merah menyala perlahan-lahan terbang dan akhirnya dilemparkan ke dalam kuali obat. Saat Flame Corganoderma memasuki kuali obat, api putih pekat menelannya seperti serigala lapar yang menerkam makanannya. Dalam sekejap, yang pertama mulai layu dengan cepat. Mata Xiao Yan menatap tajam ke bagian dalam kuali obat. Meskipun nyala api di dalam kuali berkobar, dia dapat merasakan bahwa suhu nyala api telah ditekan oleh Yao Lao ke tingkat yang sangat tepat. Oleh karena itu, nyala api ini mungkin tampak ganas, tetapi tidak membakar Flame Corganoderma, sampai berubah menjadi abu. Sebaliknya, di bawah tetesan air kecil dan padat berwarna darah yang layu secara bertahap merembes keluar dari dalam Flame Corganoderma. Akhirnya, mereka berguling di sepanjang permukaan dan digantung di atas api, berulang kali berguling dan berputar. Setelah pemanggangan berulang dan tetesan air berwarna darah merembes keluar, permukaan berwarna merah menyala dari Flame Corganoderma juga dengan cepat mundur. Sesaat kemudian, Flame Corganoderma benar-benar berubah menjadi warna abu-abu layu. Pada saat ini, esensi kekuatan obat yang terkandung di dalamnya telah sepenuhnya dipaksa keluar oleh api. Oleh karena itu, tubuh aslinya telah benar-benar berubah menjadi potongan yang tidak berguna. Yao Lao melambaikan tangannya, Flame Corganoderma, yang layu keluar dari kuali obat. Akhirnya, ia mendarat di rumput di samping. Itu berubah menjadi tumpukan jelaga berwarna abu-abu begitu mendarat di tanah, dan berserakan dengan angin. Dia memang seorang Grandmaster Alchemist. Teknik penyempurnaan ini jauh dari apa yang bisa saya bandingkan. Xiao Yan diam-diam memuji sambil menatap tanah yang bernoda jelaga. Dia pada dasarnya benar-benar membakar bahan obat ketika dia memperbaiki bahan obat di masa lalu. Ini tidak dapat dikaitkan dengan keganasan nyala api. Sebaliknya, hanya bisa dikatakan bahwa tingkat kendali nyala apinya belum benar-benar mencapai puncaknya. Hanya dengan mampu mengontrol suhu saat ramuan obat benar-benar layu dan mampu membuang sisa-sisa layu dari kuali obat dengan mudah seperti Yao Lao, seseorang dapat dikatakan memiliki kontrol yang benar-benar sempurna. Sekelompok cairan merah darah digulung dan diputar di dalam kuali obat. Itu seperti tetesan berwarna darah. Cairan berwarna darah ini adalah esensi kekuatan obat yang berasal dari penyempurnaan awal, flame core ganoderma. Energi yang terkandung di dalamnya begitu besar sehingga membuat orang tidak bisa berkata-kata. Setelah aglomerasi cairan merah darah ini, cairan ini tidak diam-diam mematuhi penyempurnaan seperti obat-obatan yang telah disempurnakan Xiao Yan di masa lalu. Sebaliknya, banyak benang darah memanjang. Energi yang sangat kuat terkandung dalam benang darah. Ketika setiap benang darah menabrak dinding bagian dalam kuali, itu akan mengeluarkan banyak suara yang jelas dari benturan logam. Di bawah tabrakan acak dari benang darah ini, bahkan kuali obat sedikit bergetar. Xiao Yan terkejut saat dia melihat tentakel darah padat yang ditembakkan secara eksplosif di dalam kuali obat. Dia tidak bisa membantu tetapi memukul mulutnya. Itu memang layak menjadi bahan obat yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil obat tingkat 6. Itu sebenarnya bahkan memiliki kemampuan untuk membalas. Dari kelihatannya kekuatan benang darah ini, kemungkinan besar kuali obat biasa yang digunakan Xiao Yan paling-paling mampu menahan beberapa pukulan sebelum diisi dengan lubang. Gerakan kekerasan dari benang darah ini tidak menyebabkan ekspresi Yao Lao berubah. Dia melambaikan tangannya dengan samar dan nyala api berwarna putih pekat di dalam kuali obat tiba-tiba melonjak. Benang darah itu tampak terkejut saat mereka bersentuhan dengan api, karena mereka buru-buru menyusut kembali. Dengan cara ini, benang darah yang awalnya dikemas sepenuhnya ditekan ke dalam kelompok cairan merah di bawah pengepungan api skala besar. Cairan itu tidak lagi berani untuk secara acak mengisi di bawah tatapan tamak api di sekitarnya. Engah! Sekelompok api putih padat terpisah. Akhirnya, itu ditangguhkan di bawah cairan berwarna darah. Saat nyala api naik, itu melepaskan suhu yang sangat panas. Dalam sekejap, permukaan cairan berwarna darah segera mulai mendidih. Banyak gelembung kecil sedang terbentuk. Saat gelembung terbentuk, gumpalan asap berwarna abu-abu yang sangat samar segera naik. Asap ini mengandung kotoran di dalamnya. Untuk memperbaiki pil obat berkualitas baik, seseorang harus benar-benar mengeluarkan kotoran ini. Jika tidak, seseorang mungkin akan mengalami kesulitan membentuk pil karena kejenuhan kotoran ini. Menghilangkan kotoran dari bahan obat biasa mungkin paling banyak membutuhkan lebih dari 10 menit. Namun, jelas bahwa, Flame Core Ganoderma, tidak termasuk dalam kategori itu. Oleh karena itu, ia hanya memuntahkan kotoran dengan cara yang lesubahkan dengan kehadiran, api surgawi, yang begitu kuat seperti, api dingin tulang, yang memanggangnya. Pada akhirnya, itu pada dasarnya membutuhkan api untuk memanggangnya selama lebih dari 10 menit sebelum perlahan-lahan mengeluarkan gumpalan asap berwarna abu-abu. Kotoran keras kepala seperti itu menyebabkan Xiao Yan, yang menonton dari samping, menjadi agak terdiam. Ini masih hasil yang diperoleh di bawah kendali Yao Lao. Jika dia yang memegang kendali, kemungkinan dia akan membuang waktu hampir satu hari hanya untuk memperbaiki bahan obat. Waktu tunggu sangat membosankan. Namun, Xiao Yan tidak membiarkan dirinya terganggu. Tatapannya tidak bergeser dari kuali obat bahkan sekali selama hampir 3 jam. Setelah 3 jam penyempurnaan, kotoran di dalam cairan berwarna darah itu akhirnya benar-benar hilang. Cairan berwarna darah dengan semua kotorannya dihilangkan tidak hanya menjadi lebih bulat, tetapi warnanya juga menjadi sedikit lebih transparan. Jika seseorang melihatnya dengan hati-hati, seseorang bahkan bisa melihat gelembung mengepul di dalamnya. Wajah Yao Lao juga sedikit rileks dengan selesainya penyempurnaan. Dia dengan lembut menjentikan jarinya, dan kumpulan cairan berwarna darah di dalam kuali itu segera keluar setelah dibungkus oleh sekelompok api putih tebal. Akhirnya, itu dituangkan ke dalam botol giyok bersama dengan nyala api. Xiao Yan sedikit terkejut saat melihat metode pengawetan unik yang digunakan Yao Lao ini. Tatapannya menatap botol giyok itu hanya untuk menyadari bahwa sebenarnya ada lapisan tipis film api di mulut botol. Dia langsung kaget, hanya setelah merenung sejenak dia sampai. Pada pemahaman, pengawetan semacam ini memungkinkan cairan obat di dalamnya untuk mempertahankan suhu dan kemurnian seperti ketika keluar dari kuali. Selain itu, itu tidak akan didoping dengan kotoran di udara. Namun, itu membutuhkan tingkat kontrol api yang tinggi. Botol giyok rapuh. Jika suhunya terlalu tinggi, botol giyok akan dibakar sampai retak. Jika seseorang tertangkap basah dan tidak dapat bereaksi tepat waktu, itu akan menyebabkan cairan obat yang dimurnikan menjadi sama sekali tidak berharga. Yao Lao perlahan berkata sambil melambaikan tangannya sekali lagi dan melemparkan Greenwood Celestial Finn ke dalam kuali obat. Xiao Yan mengangguk perlahan. Dia diam-diam mengingat tip ini di dalam hatinya. Penyempurnaan Greenwood Celestial Finn tidak lebih mudah daripada Flame Core Ganoderma. Karena bahan pembuatnya, ketahanan apinya adalah sesuatu yang bahkan membuat Yao Lao terkejut. Waktu yang dibutuhkan untuk mengeluarkan kekuatan obat dari Greenwood Celestial Finn lebih dari satu jam. Penyempurnaan yang mengikuti membutuhkan waktu yang lebih lama. Empat jam yang panjang ini menyebabkan Xiao Yan menyeka keringat dingin di wajahnya. Yao Lao mampu bertahan selama ini karena kekuatan spiritualnya yang kuat. Dengan kemampuan Xiao Yan saat ini, dia paling lama bisa bertahan selama lebih dari tiga jam sambil menyempurnakan pil obat sebelum dia perlu istirahat. Dia hanya bisa melanjutkan pemurnian setelah menunggu doki-nya pulih. Malam telah menutupi seluruh pegunungan pada saat, Greenwood Celestial Finn berubah menjadi sekelompok cairan berwarna hijau yang juga diawetkan dalam botol batu giyok. Api putih tebal yang berada di puncak gunung sedikit menarik perhatian di tengah kegelapan malam. Yao Lao tidak beristirahat bahkan sesaat setelah dia menyelesaikan pemurnian, Greenwood Celestial Finn. Dia sekali lagi mulai menyempurnakan, buah api es asparagus. Mata Xiao Yan yang agak lelah sekali lagi dirangsang dengan energi saat dia menatap ekspresi tegang Yao Lao. Dia sekali lagi fokus pada penyempurnaan. Di dalam hatinya, dia jelas tahu bahwa mengamati penyempurnaan pil pada tingkat seperti itu akan sangat bermanfaat baginya. Dia tidak bisa menyianyiakan kesempatan seperti itu. Waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki, buah api es asparagus serupa dengan yang dibutuhkan untuk memperbaiki, Greenwood Celestial Finn. Sudah larut malam pada saat penyempurnaan selesai. Bintang-bintang yang tersebar di langit berkedip-kedip, menyebarkan cahaya yang lemah. Harus dikatakan bahwa menyempurnakan pil obat tingkat 6 adalah pekerjaan yang sangat merepotkan dan melelahkan. Penyempurnaan bahan obat saja sudah hampir memakan waktu seharian. Namun, beruntung Yao Lao memiliki kemampuan yang sangat hebat. Dia masih tidak menunjukkan sedikitpun tanda lelah bahkan setelah menyempurnakan sepanjang hari tanpa henti. Di sisi lain, Xiao Yan sudah memiliki lingkaran hitam di bawah matanya. Monster Core Afinitas Air Peringkat 6 itu juga sepenuhnya disempurnakan oleh Yao Lao menjadi tumpukan bubuk berwarna biru pada hari kedua. Segmen ini saja menghabiskan lebih dari 10 jam waktu Yao Lao. Perlawanan dari inti monster peringkat 6 terhadap api lebih dari puluhan kali lebih kuat dibandingkan dengan bahan obat itu. Selain itu, karena pengekangan yang dimiliki kedua elemen satu sama lain, energi afinitas air yang kaya bahkan hampir keluar dari kuali obat. Namun, untungnya Yao Lao telah mengantisipasi ini. Sehingga tidak menimbulkan banyak kerugian. Namun, siksaan seperti itu secara alami menghabiskan banyak waktu. Xiao Yan duduk di samping. Dia tidak bisa menahan perasaan berdebar saat dia melihat Yao Lao bersaing dengan Monster Core Peringkat 6 itu. Jika itu dia yang melakukannya, dia kemungkinan akan mengalami kesulitan. Menaklukkan Monster Core yang keras kepala ini bahkan jika dia menghabiskan 3 hingga 4 hari. Selain itu, jika itu adalah api biasa yang digunakan, itu bahkan mungkin dipadamkan oleh energi afinitas air yang kaya. Namun, tidak peduli seberapa sulit prosesnya, penyempurnaan akhirnya selesai. Pada hari ketiga, penolakan dari beberapa bahan obat, dan bubuk dari inti Monster mulai melemah secara bertahap di bawah pemanggangan oleh api dingin tulang yang berlangsung siang dan malam. Dengan ini, mereka akhirnya mulai bergabung bersama. Meskipun menyatu, kecepatannya seperti kura-kura yang merangkak. Itu sangat lambat sehingga sulit bagi seseorang untuk bertahan. Selama periode waktu ini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak tertidur sekalipun dengan kekuatan mentalnya. Sekering adalah langkah paling penting dalam penyempurnaan pil obat. Selama seseorang membuat sedikit kesalahan selama periode waktu ini, bahan obat yang telah mereka sempurnakan dengan susah payah akan langsung dibakar. Oleh karena itu, bahkan dengan kemampuan Yao Lao, dia tidak berani terganggu pada langkah ini. Dia terlalu sibuk untuk mengganggu bahkan ketika Xiao Yan diam-diam tertidur. Meskipun langkah ini sangat berisiko, untungnya ada Yao Lao, yang merupakan Grandmaster Alchemist, yang mengendalikannya. Oleh karena itu, skenario terburuk tidak terjadi. Setelah dua hari penuh menyatu, pil obat embryonik berwarna biru perlahan terbentuk di dalam kuali obat. Begitu pil obat embryonik ini terbentuk, Xiao Yan dengan jelas merasakan energi di sekitarnya mulai berfluktuasi tiba-tiba. Kondisi itu seperti batu besar yang dilemparkan ke permukaan danau yang tenang di mana ombak besar bergulung. Ekspresi Yao Lao tidak berubah sedikitpun karena energi yang berfluktuasi di dunia luar. Pikirannya terfokus pada perubahan pil obat di dalam kuali obat. Titik kritis semacam ini tidak memungkinkannya untuk sedikit terganggu. Mengikuti aliran waktu, pil obat biru pucat berbentuk tidak beraturan itu secara bertahap menjadi bulat. Cahaya terang terpancar dari dalamnya, membuat pil itu menjadi seperti permata berwarna biru. Begitu pil obat mulai memancarkan cahaya terang, Xiao Yan agak tercengang menemukan bahwa riak energi seperti zat melingkar mulai berulang kali melonjak ke segala arah dengan kuali obat di tengahnya. Momentum tanpa henti itu cukup spektakuler. Xiao Yan menelan seteguk air liur. Dia tidak menyangka bahwa pil obat tingkat 6 ini benar-benar akan menciptakan reaksi yang begitu besar ketika dibentuk. Tidak heran Yao Lao mengatakan bahwa mereka harus datang ke pegunungan yang dalam untuk memperbaikinya. Jika ini ada di Akademi Dalam, kemungkinan besar itu akan segera menarik semua orang dari dalam. Kamu harus mundur sedikit. Reaksi yang lebih besar akan datang nanti. Tatapan Yao Lao menatap bagian dalam kuali obat dengan penuh perhatian saat mulutnya tiba-tiba mengeluarkan pengingat. Sayap awan ungu di punggung Xiao Yan hampir muncul bersamaan saat dia mendengar ini. Dengan kepakan sayap, tubuh Xiao Yan bergegas ke daerah yang jauh dari puncak gunung. Segel di tangan Yao Lao tiba-tiba berubah ketika dia melihat Xiao Yan telah minggir. Dia mengeluarkan teriakan rendah dari mulutnya. Dalam sekejap, api putih tebal di dalam kuali obat tiba-tiba melonjak. Itu hampir memenuhi seluruh kuali obat. Pada saat itu ketika matanya dipenuhi dengan warna putih tebal, cahaya berwarna biru terang menjadi semakin menusuk mata. Cahaya berwarna biru menyusut dan melebar. Setelah ekspansi ini, gelombang riak energi mulai menyebar lebih cepat. Melihat ke bawah dari atas, bebatuan gunung berguling dan batang pohon pecah kemanapun riak energi ini menyebar. Bahkan rumput terbuka. Kekuatan destruktif yang kuat ini menyebabkan tenggorokan Xiao Yan berguling tanpa sadar. Cahaya berwarna biru menyusut dan meluas dengan kecepatan yang meningkat. Seolah-olah cahaya itu menyeduh sesuatu. Ini berlanjut selama hampir setengah jam sebelum cahaya itu tiba-tiba menyusut ke titik terkecilnya. Ekspresi serius di wajah Yao Lao bahkan lebih padat dari sebelumnya. Cahaya telah menyusut dengan sangat cepat. Bang, titik cahaya yang tiba-tiba menyusut dipertahankan selama beberapa menit. Tiba-tiba, itu diperluas di bawah murid Xiao Yan, yang memusatkan perhatian padanya. Akhirnya, gelombang cahaya berwarna biru melilit seluruh puncak gunung. Ledakan seperti guntur terjadi entah dari mana. Segera, pilar cahaya berwarna biru yang setebal 20 kaki melesat ke langit dari kuali obat. Xiao Yan tercengang saat dia melihat pilar cahaya berwarna biru besar yang melesat ke awan. Dia tanpa sadar menghirup udara dingin dalam-dalam. Reaksi ini, agak terlalu besarkan. Meskipun tempat ini jauh dari Akademi Dalam, sepertinya tidak mungkin untuk melarikan diri dari indera beberapa tetua yang kuat, bukan? Mudah-mudahan, itu tidak akan menarik orang-orang dari Akademi Dalam. Jika tidak, akan ada beberapa masalah. Xiao Yan menelan ludahnya. Dia menatap pilar cahaya, yang tidak menghilang untuk waktu yang lama, saat dia bergumam dengan senyum pahit. Bab 540, Kaisar Kedokteran, Han Feng. Dua sosok manusia duduk di ruangan yang tenang di rumah pavilion di dalam wilayah Akademi Dalam. Salah satunya mengenakan jubah hitam besar dan memiliki rambut putih. Wajah tuanya seperti seorang biarawan di mana sulit bagi sedikit emosi untuk meluapkannya. Unggung tangannya bersandar di dekat jendela saat dia menatap tanaman hijau subur di luar. Beberapa saat kemudian, dia berbicara dengan suara acuh-ta'acuh. Kinsuan, apa aktivitas di dalam, menara pemurnian ki langit berkobar, baru-baru ini. Penatua pertama, api hati jatuh, menjadi semakin tidak tenang. Saat ini, itu akan menggeliat setiap setengah bulan sekali. Jika sesepuh tidak bergandengan tangan untuk meletakkan simpul cermin energi, kemungkinan sejumlah besar kematian dan cedera akan muncul di antara para siswa yang berlatih di dalam menara. Seorang lelaki tua berpakaian kuning yang sedikit membungkuh sedang membungkuh hormat dari belakang saat dia menjawab. Ini menjadi semakin cepat ya. Orang tua yang dipanggil sebagai penatua pertama menghela nafas dengan lembut. Dia bergumam. Saat itu, kepala sekolah telah mendirikan akademi dalam di tempat ini setelah dia menemukan api hati jatuh. Pada saat itu, dia mengatakan bahwa represi dan segel hanya dapat memperoleh efek sementara. Sebaliknya, semakin ganas segel itu, semakin mengerikan letusan di masa depan. Dari tampilan tren, api surgawi, kali ini, memang sangat kuat. Jika kita tidak hati-hati, itu mungkin akan menghancurkan seluruh akademi dalam. Apa yang bisa kita lakukan? Kecemasan melintas di wajah lelaki tua berpakaian kuning itu ketika dia bertanya dengan lembut, mengapa kita tidak memberitahu kepala sekolah untuk kembali. Kepala sekolah berkeliaran di tempat-tempat yang jauh. Dia menunjukkan dirinya dikali kemudian dengan cepat menghilang. Bagaimana kami bisa memberitahu dia? Penatua pertama menggelengkan kepalanya. Dia melambaikan tangannya dan berbicara, Mulai hari ini, semua cuti sesepuh dibatalkan. Semua tetua penjaga menara harus kembali ke pos mereka. Begitu ada yang menemukan bahwa ada gerakan, Valen Hartflame, yang tidak biasa, semua orang harus bergandengan tangan untuk menyegelnya. Kita tidak boleh membiarkannya meletus sepenuhnya. Kalau tidak, akibatnya akan terlalu serius. Iya pak, selain itu, siapkan rencana cadangan. Keluarkan semua siswa dari menara saat, Valen Hartflame, menjadi ganas. Jangan biarkan ada siswa masuk. Wajah tetua pertama tenang, dan mantap. Perintah diberikan satu demi satu secara teratur dari mulutnya. Beritahu akademi luar dan beritahu semua orang kuat di dalam akademi untuk bersiap menunggu perintah kapan saja. Jika, api hati jatuh, tiba-tiba meletus, segel cermin yang menutupi ruang akademi dalam akan pecah. Pada saat itu, orang-orang dari wilayah, Black Corner, pasti akan merasakan fluktuasi kuat dari Valen Hartflame. Kekacauan akan tiba begitu mereka datang untuk memastikan apa itu. Penatua pertama khawatir tentang kaisar kedokteran Han Feng dari wilayah sudut hitam, kan? Pria tua berbaju kuning itu terdiam sesaat sebelum dia tiba-tiba berbicara. Cahaya di mata tetua pertama berkelebat saat dia menganggup perlahan dan berkata, Han Feng adalah seorang alkemis. Daya tarik yang, api surgawi, tunjukkan padanya tidak ada bandingannya. Saat itu, dia samar-samar menebak tentang keberadaan, api surgawi, di akademi dalam. Namun, dia belum bisa memastikan. Karena ini dia tidak berani melakukan tindakan gegabuh. Lagipula, akademi jianan kami bukanlah sesuatu yang bisa disinggung oleh sembarang orang. Kali ini, letusan Fallen Heart Flame akan lebih kuat dari yang sebelumnya. Ketika segel rusak pada saat itu, Han Feng, dengan persepsi spiritualnya yang sangat tajam, pasti akan merasakan fluktuasi dari api surgawi. Pada saat itu, dia pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk merebutnya. Kita tentu tidak perlu takut padanya jika dia hanyalah seorang elit biasa Dohuang, Namun, orang ini memiliki identitas lain. Dia adalah seorang alkemis tingkat 6. Keunggulan keterampilan pemurnian obatnya adalah sesuatu yang bahkan huo tua dari Departemen Alkemis tidak dapat membandingkannya. Begitu dia ingin merebut, api surgawi, kemungkinan besar dia akan menggunakan koneksinya. Anda harus memahami dengan jelas kemampuan menakutkan seperti apa yang dimiliki oleh seorang alkemis tingkat 6 untuk memanggil orang. Terlebih lagi, menurut intelijen yang telah kukumpulkan, Han Yue tampaknya juga mengendalikan semacam api surgawi. Wajah tetua pertama sudah menunjukkan sedikit keseriusan ketika dia mengucapkan beberapa kata terakhirnya. Apa, orang itu sudah memiliki, api surgawi? Penatua berpakaian kuning segera mengungkapkan wajah terkejut ketika dia mendengar ini. Untuk seorang alkemis di tingkat Han Feng, memiliki, api surgawi, mirip dengan menambahkan sepasang sayap ke harimau. Pada titik ini, seseorang dapat dengan jelas memahami betapa besar bantuan yang diberikan, api surgawi, kepada seorang alkemis dari cara Xiao Yan mampu memperbaiki pil obat tingkat 5 hanya dengan kekuatan doulingnya. Jangan lupa siapa guru orang ini. Tetua pertama berkata dengan acuh tak acuh. Yao Zunze juga level kekuatan Yao Chen. Wajah lelaki tua berwarna kuning itu sedikit berubah. Dia meludahkan nama yang pernah sangat menonjol di benua douqi. Dia akhirnya pulih dari keterkejutan nama itu beberapa saat kemudian. Dengan cemberut, dia berkata, ada desas-desus bahwa Yao Chen juga memiliki semacam api surgawi. Sekarang dia telah jatuh, kemungkinan dia menyerahkan, api surgawi, itu kepada Han Feng, kan? Petik 2 Saya tidak yakin, kejatuhan Yao Chen benar-benar terlalu aneh. Selain Han Feng, tidak ada yang jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi. Meskipun yang terakhir mengatakan bahwa dia telah meninggal karena serangan balasan saat memurnikan pil obat, alasan semacam ini tampaknya terlalu mengada-ada. Dengan keterampilan pemurnian obat Yao Chen yang tak tertandingi di dunia, bagaimana dia bisa membuat kesalahan seperti itu? Mungkin, ada beberapa trik yang terlibat. Penatua pertama tertawa dingin saat dia berbicara. Penatua pertama, maksudmu adalah. Penatua berpakaian kuning terkejut. Dia segera menurunkan suaranya saat dia bertanya. Siapa, tahu, saya mendengar bahwa teman lama Yao Chen, Feng Zunze telah menyelidiki cara ini selama bertahun-tahun. Saya pikir dia tidak percaya bahwa Yao Chen akan mati dengan cara yang meragukan. Penatua pertama menjawab dengan makna yang lebih dalam yang tersembunyi dalam kata-katanya. Dia segera melambaikan tangannya dan berkata, Baiklah, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kita. Saat ini, yang paling penting adalah kita harus memperketat penjagaan kita terhadap Han Feng. Jika dia mengumpulkan faksi-faksi itu dari wilayah pojok hitam, dan bekerja sama satu sama lain, bahkan Akademi Jianan kita akan menghadapi sakit kepala. Ya, saya akan segera pergi dan menyelesaikan masalah ini. Penatua berpakaian kuning mengangguk saat dia berbicara. Penatua pertama mengangguk sedikit sebelum bertanya dengan tiba-tiba, itu benar, bagaimana siswa baru yang juga memiliki api surgawi, Xiao Yan, seperti baru-baru ini. Keke, dikabarkan bahwa dia telah memasuki pegunungan yang dalam untuk berlatih selama dua bulan. Pada saat dia kembali, dia sudah menembus kelas Dou Ling. Kecepatan pelatihan ini benar-benar membuat seseorang tidak bisa berkata-kata. Selain itu, dalam kompetisi pemurnian pil dengan Han Xi'an, dia bahkan berhasil menyempurnakan pil obat tingkat lima. Suara elder berpakaian kuning dipenuhi dengan keheranan. Oh, wajah elder pertama bergerak sedikit. Dia mengangguk dan berkata, dia juga seorang alkemis. Apalagi dilihat dari keadaannya, kemampuan pemurniannya cukup besar. Selain itu, ia juga memiliki bakat pelatihan yang cukup hebat. Adalah wajar untuk memiliki kecepatan pelatihan seperti itu. Berikan instruksi bahwa setiap orang harus berusaha sebaik mungkin untuk tidak mempersulit anak kecil ini. Biarkan dia melakukan apa yang ingin dia lakukan. Kita mungkin perlu mengandalkan dia di masa depan. Ya, penatua berpakaian kuning mengangguk sekali lagi. Terakhir kali mereka mendengar ini, mereka bertanya-tanya apa gunanya anak berbulu. Namun, sejak tersiar kabar bahwa Xiaoyan dapat memperbaiki pil obat tingkat 5, pendapat para tetua ini terhadapnya telah banyak berubah. Seorang alkemis tingkat 5, status ini jauh lebih terhormat dibandingkan dengan sesepu ini yang kekuatannya ada di kelas Dou Wang. Jika alkemis tingkat 5 dan elit Dou Wang ditempatkan di tempat yang sama untuk membuat orang mengundang mereka, orang yang mengeluarkan undangan pasti akan memilih alkemis tingkat 5 tanpa ragu-ragu selama dia tidak bodoh. Meskipun yang terakhir kuat dalam pertempuran, kekuatan kecil ini bahkan tidak layak disebut di bawah nilai yang bisa diciptakan oleh seorang alkemis. Semua sesepu di akademi dalam sangat jelas tentang hal ini. Sebaiknya kau pergi dulu. Sampaikan instruksi saya kepada setiap penatua. Penatua pertama melambaikan tangannya. Dia baru saja akan meminta penatua berpakaian kuning untuk pergi ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Kejutan muncul di wajahnya yang tanpa riak, tua, dan sangat tampan saat ini. Matanya melihat melalui tanaman hijau di luar jendela dan langsung menembak ke arah pegunungan yang dalam di kejauhan. Penatua pertama. Penatua berpakaian kuning tanpa sadar berteriak dengan cara yang tidak pasti ketika dia melihat perilaku penatua pertama ini. Dengan kekuatannya, masih tidak mungkin untuk merasakan gelombang energi yang sangat besar dari jarak yang sangat jauh. Gelombang yang kuat. Aktivitas ini hanya dapat dibuat oleh pil obat yang setidaknya tingkat enam. Sebuah cahaya melintas di mata elder pertama. Tatapannya tampaknya dapat melihat melalui celah di ruang angkasa dan sedang mempelajari puncak gunung jauh di dalam pegunungan. Pil obat tingkat enam. Ekspresi elder berpakaian kuning di sampingnya juga sangat berubah. Dia berteriak tanpa sadar, tidak ada seorang pun di akademi. Dalam ini yang dapat memurnikan pil obat tingkat seperti itu. Aku harus pergi dan melihatnya. Anda harus melakukan seperti yang saya perintahkan. Seseorang yang mampu memperbaiki pil obat tingkat enam, mungkinkah itu Han Feng? Tetua pertama bergumam. Ekspresinya segera dan tiba-tiba menjadi sangat jelek. Itu akan menjadi sesuatu yang jauh dari meyakinkan jika musuh yang begitu besar diam-diam menyelinap ke akademi dalam. Tubuh elder pertama bergetar saat suaranya terdengar. Pada saat penatua berpakaian kuning mengangkat kepalanya, bayangan berwarna hitam sudah perlahan menghilang di depannya. Yang terakhir buru-buru mengangkat kepalanya, dan melihat bayangan hitam samar yang muncul sekilas di langit. Saat penatua pertama menemukan fluktuasi energi di dalam pegunungan yang dalam, seorang pria di dalam rumah pavilion yang tenang di wilayah kacau di sisi lain pegunungan juga sedikit mengangkat kepalanya. Pria itu mengenakan pakaian lengan panjang berwarna hijau dengan jahitan daun maple di belakangnya, dan arah pandangannya sebenarnya adalah tempat di mana energi itu tiba-tiba muncul. Wajah pria berpakaian hijau itu cukup tampan dan luar biasa. Rambutnya yang panjang berwarna hitam menjuntai ke bahunya. Dia juga tampaknya membawa aroma obat yang aneh di tubuhnya, menyebabkan orang-orang tanpa sadar memiliki perasaan ingin mendekatinya. Gelombang ini, itu adalah sesuatu yang muncul ketika pil obat tingkat 6 terbentuk. Pria berpakaian hijau itu bergumam pelan. Sesaat kemudian, dia sedikit mengernyit dan berkata, sisi lain dari pegunungan seharusnya menjadi tempat akademi jianan berada. Mungkinkah orang tua huwo yang memperbaikinya? Namun, dengan keterampilan penyempurnaan obatnya, tampaknya dia akan mengalami kesulitan dalam memperbaiki pil obat tingkat 6, bukan? Jangan bilang bahwa keterampilan pemurnian obatnya telah meningkat selama beberapa tahun ketika saya tidak melihatnya. Petik 2 Gelombang ini berada dalam batas akademi jianan dan tidak mudah bagiku untuk pergi dan menyelidiki. Meskipun saya tidak takut akibatnya, akan ada beberapa masalah jika saya ditemukan oleh orang-orang tua itu. Pria berpakaian hijau itu perlahan berbalik sambil menggelengkan kepalanya. Ada lencana kuali obat kuno di dadanya. Di atasnya, ada enam riak kecil kemasan aneh yang berkedip-kedip yang menusuk mata orang sampai mereka merasakan sakit. Enam garis emas. Itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh alkemis tingkat 6 yang memiliki kualifikasi untuk dipakai di dunia alkemis. Pria yang penampilannya seperti seseorang berusia 30-an ini sebenarnya bisa memakainya. Hanya ada satu orang dengan kemampuan seperti itu di dalam, wilayah sudut hitam. Kaisar Kedokteran, Han Feng